Halo, saya Ria Lolong dan di video kali ini agak berbeda sedikit karena saya akan membagikan bagaimana cara saya meng-cron diri saya sendiri hanya dengan memakai HP Android dengan aplikasi Inemaster. Saat syuting video seperti ini, ada 3 hal penting yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, pakailah tripod saat syuting video, karena saat mengedit, video yang pertama dan video yang kedua harus di posisi yang sama persis. Yang kedua, karena ada 2 karakter yang akan menari di video ini, jadi kita mesti tetapkan ada bidang di tengah di mana kita tidak boleh melewatinya saat menari. Contoh, syuting pertama saya menari di sisi kanan dan saya tidak melewati bidang tengah di antara 2 garis kuning. Saat menari di sisi kiri, saya juga mengatur step sehingga tidak melewati bidang di tengah. Ketiga, perhatikan untuk syuting kedua tarian ini di satu video panjang. Jangan dimatikan kemudian dinyalakan kembali, karena posisi HP itu pasti akan bergerak, jadi akan merusak posisi syutingan. Sesudah selesai syuting, kita langsung edit video. Dengan masuk di Kinemaster, kita akan buat baru project. Perbandingan 16 banding 9, klik media. Kemudian masuk di media browser, kita pilih video yang kita syuting tadi. Klik video itu, kita akan cari di mana kita mau jadi depan videonya, yang paling depan video. Kira-kira di sini, saya akan pangkas ke kiri playhead. Saya scroll ke belakang untuk cari di mana video yang pertama ini akan berakhir. Kira-kira di sini. Saya akan belah video ini dengan menekan bagi di playhead. Jadi sekarang sudah ada dua video. Video yang pertama dan video yang kedua. Di video kedua ini, kita juga akan cari di depannya yang mana dengan di klik. Kira-kira di sini, saya akan pangkas ke kiri playhead juga. Sesudah itu, kita akan klik lagi video kedua dan kita akan duplikasi sebagai lapisan. Jadi video kedua ini, bentuknya sudah jadi duplikasi lapisan. Yang video kedua yang di atas ini, akan saya hapus karena sudah ada duplikasinya. Saya akan dorong ke depan. Nah, ini duplikasinya. Size-nya lebih kecil dari video pertama. Jadi saya mesti tarik sehingga size-nya jadi sama dengan video yang... Kira-kira begitu. Sesudah itu, kita akan crop. Kita crop dengan tekan pemangkasan. Di sini kita tarik karena kita crop. Langsung terlihat dua karakter bersamaan. Ini kira-kira di sini saya akan crop. Sesudah di crop, supaya halus batasnya. Kita akan klik lagi dan kita akan tekan kembali ke icon cropping itu. Pemangkasan dengan kita aktifkan topeng. Dan kita pakai bulu. Bulunya saya kasih sampai maksimum 50 supaya halus. Jadi, tidak ada batas lagi. Sesudah selesai, saya harus mematikan lagu di kedua video ini. Jadi, volumenya akan saya mute. Langkah berikutnya, saya akan ke audio. Saya akan pilih lagu yang sudah saya download untuk tarian ini. Ini lagunya, Jambalaya. Saya akan tambahkan lagunya. Di sini kita akan... Cocokkan video pertama dan video kedua. Langkahnya mesti dicocokkan dengan lagu. Nah, ini jadi terlambat lagunya kecepatan masuk. Kalau untuk saya, saya yang akan adjust lagunya ke belakang. Yang lapisan ini nampaknya kecepatan masuknya. Jadi, saya akan mundurkan. Coba saya lihat dulu langkahnya sama. Oh, dia majuin lagi. Saat kita cloning dua karakter yang sedang menari, kita mesti teliti sehingga langkahnya mesti sama dan tepat waktu dengan lagunya. Ini kalau dilihat seperti ini. Ya, langkahnya sudah sama. Ya. Saya cocokkan dulu dengan musiknya. Begitu sudah cocok musiknya. Kita akan cari sampai di lagunya stop di belakang. Di sini. Di mana stop lagunya. Sampai di sini lah. Maka, di sini lah video saya akan stop. Saya aktifkan yang video pertama. Dan saya akan pangkas. Ini hati-hati. Pangkas ke kanan playhead. Jadi, videonya berakhir di sini. Sudah selesai. Kita akan langsung ekspor video dengan menekan simpan sebagai video. Ya, video sudah tersimpan di gallery. Agar video kita jadi rapih, lebih bagus. Kita akan buat proyek baru lagi. Dengan rasio yang sama 16 banding 9. Kita ambil yang kita sudah export. Yang kita sudah save tadi. Nah, ini kan depannya masih berantakan. Jadi, kita ambilnya di dekat sebelum kita mulai. Jadi, kita akan pangkas ke kiri playhead. Saya akan zoom sedikit. Agar pinggiran video menjadi rapih. Kita tekan tombol zoom. Jangan lupa posisi awal dan posisi akhir. Mesti ditekan. Kemudian dengan dua jari kita tarik sedikit. Selesai sudah editan kita. Dan sekarang siap di export. Selesai sudah editan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!